Intro Welcome back to Smart Bar Motor Yogyakarta Kali ini kita akan nge-review motor Yamaha 225cc Yaitu Yamaha Scorpio Dan modifikasi yang dipakai untuk motor tersebut adalah Tracker Penasaran seperti apa modifikasi yang sudah dibuat? Ikuti terus video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe Dan juga nyalakan loncengnya untuk pemberitahuan apabila ada info dan seputar video terbaru dari kami Untuk review kita kali ini kita lagi ada di belakang rumah kita sendiri Nah tema kita memang lagi kepengen nyoba untuk review di rumah kita sendiri dan di belakang rumah sendiri Nah lanjut kita untuk pembahasan motor Yamaha Scorpio 225 dengan modifikasi Tracker Check this out Nah kita mulai bahas dari yang paling depan dulu nih Nah motor ini kebetulan sudah diganti pada part mulai dari sparkboard depan Lampu depan dan juga untuk speedometernya juga sudah diganti Nah aku bahas satu-satu dulu nih Mulai dari yang lampu depan Lampu depan ini kebetulan untuk motor ini pakai lampu aftermarket die maker Lalu speedonnya juga pakai speedon digital Speedon digital itu untuk apa namanya aftermarket juga Lalu di pada bagian shock depan sudah diganti dengan modelan upside down Nah modelan ini ya biasa dipakai untuk custom tracker dan juga custom scrambler juga ya pasti banyak yang pakai upside down juga Selanjutnya kalau untuk ini apa namanya lampu sein Lampu sein juga pakai aftermarket dimana lampu sein ini dipasang di bagian jalu Lalu ada pada bagian ini yang uniknya di bagian cakram depan Cakram depan ini pakai aftermarket brembo Cukup menarik juga untuk apa namanya Untuk kalipernya ini Lalu pada bagian ini bagian velg dia pakai velg untuk merek TK Racing Untuk band depan dia pakai band Sinko Bang Sinko ukuran 120-80 Lanjut pada ini Pada bagian tangki Tangki pasti pakai tangki khusus untuk semangat baru motor Nah di semangat baru motor pasti kalian sudah tahu Ada berbagai macam tangki yang bisa kalian pakai di sana Ada berbagai macam pilihan dan juga dengan harga yang bervariatif Yang pastinya tidak akan membuat kantong bolong Dijaminlah pasti Coba cek langsung di semangat baru motor Yogyakarta Instagramnya ataupun di Tokopedia maupun Shopee ataupun Bukalapak Lanjut Pada bagian depan tadi sudah kita review lalu ada di bagian belakang nih Kebetulan motor Scorpio dengan modifikasi tracker ini dipotong di bagian tengah ini Ini tadi ya guys Di bagian tengah sini Dimana apa namanya pada bagian belakangnya dibikin untuk sejajar seperti ini Tujuannya biar tracker look kayak gitu Rangkanya pastinya dipotong Nah cover aki ini cover aki custom sendiri di semangat baru motor Dan juga untuk apa namanya kenal pot pasti kenal pot semangat baru motor juga guys Lalu bagian belakang bagian belakangnya ini pakai sand aftermarket juga Lalu pakai shop belakang tabung aftermarket juga Pakai mood guard aftermarket juga pastinya Dan juga untuk sparkboardnya yang bagian belakang ini custom di semangat baru motor Nah yang tidak lupa kita bahas ini untuk kaliper rem belakangnya ini diganti ya guys Kalip ini untuk apa namanya rem belakangnya ini pakai aftermarket brembo Nah aftermarket brembo disitu udah banyak juga di smart baru motor juga menyediakan Berbagai macam merek spare part aftermarket yang pasti kalian bisa pilih langsung Kalian pasti juga penasaran berapa biaya yang dihabiskan untuk custom motor di smart baru motor Gak usah bingung dan gak usah ragu Karena di smart baru motor semua yang di custom disini menyesuaikan budget kalian Dan pastinya tidak akan membuat kantong kalian akan terbakar Nah yang paling penting juga di smart baru motor Berapapun budget yang kalian punya Bagaimanapun konsep kalian pastinya jadinya akan semakin menarik Seperti itu guys Oke kita lanjut review di part selanjutnya Oh iya guys kalau untuk custom motor Scorpio 225 ini Sedikit review tentang mesin Tapi untuk smart baru motor tidak Handle masalah mesin ya Kita hanya nge-review aja kebetulan Kalau untuk di Yamaha Scorpio 225cc ini Kebetulan untuk karburatornya sudah diganti dengan karburator PE28 Nah di customer juga dia menambahkan ini Oil cooler Oil cooler dia pakai punyanya Satria FU 150cc Diborkan pada bagian sini di mesin bagian kanan sebelah kanan ini Dimana nanti tujuannya adalah sebagai pendingin oli Seperti itu guys untuk Yamaha Scorpio ini Nah kebetulan untuk mesinnya ini dia di cat warna hitam dan juga gold brown Kayak gitu ya guys Oke guys sekian untuk review dari Yamaha Scorpio 225cc modifikasi tracker dari semangat baru motor Yogyakarta Nah kalian jangan lupa untuk selalu pantengin terus IG kita dan juga ikuti youtube kita dengan cara subscribe lalu klik tombol loncengnya Supaya nanti kalian tidak ketinggalan kita review di selanjutnya See you on the next time and ciao friends Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati